Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi di channel saya Di Dapur Malina Kali ini saya akan bikin sate ayam Sekarang mari kita lihat Dulu ya bahan-bahan dan bumbunya Kalau misalkan kalian kurang jelas Silahkan lihat ya di deskripsi Pertama-tama Dada ayam kita potong-potong dadu Kemudian kita tusuk sate Seperti ini Lalu kacang tanah kita goreng Kita goreng sampai mateng Jadi aku aduk terus ya teman-teman ya Supaya enggak angus Nah kemudian kacang goreng Kita masukkan ke blender Seperti ini Lalu kita masukkan juga Cabai keritingnya Cabai Rawit merahnya Lalu kita masukkan juga Bawang merah Bawang putih Seperti ini ya teman-teman ya Lalu kita masukkan air ya Secukupnya untuk blender Kemudian kita tutup Lalu kita Blender sampai halus ya teman-teman ya Kemudian Bumbu kacang kita tumis Nah seperti ini Kita aduk-aduk Seperti ini ya teman-teman ya Lalu kita aduk-aduk terus Kemudian kita Masukkan daun jeruk Yang terlebih dahulu Daun jeruknya dibejak-bejak dulu ya teman-teman Enggak aromanya keluar Masukkan garam Garamnya secukupnya ya teman-teman ya Tes rasa aja Kalau kurang bisa ditambah Kemudian kita masukkan juga santannya Nah seperti ini Kita aduk-aduk Nah seperti ini teman-teman Lalu kita masukkan air Dikit Nah seperti ini Sampai dia mengeluarkan minyak ya teman-teman Tandanya airnya udah habis ya teman-teman ya Nah seperti ini Tandanya udah mateng ya teman-teman Nah Kemudian kita Angkat seperti ini Siapkan wadah Kita tuang bumbu kacang yang sudah matang Kita beri minyak Lalu kita masukkan juga kecapnya Nah kita aduk-aduk ya teman-teman ya Ya rata Kemudian kita Masukkan daging Daging ayam yang tadi kita tusuk ya teman-teman ya Seperti ini Nah kita Baluri Sampai benar-benar semuanya tercampur Nah seperti ini ya teman-teman Sampai dia rata Kalau bikin kacap tergantung seler ya teman-teman Bisa tambahin lagi Nah kemudian kita bakar Nah seperti ini Kita bakar Kita Bolak-balik Bolak-balik ya Biar rata matengnya Nah seperti ini ya teman-teman ya Kita bolak-balik sampai semuanya mateng Apabila sudah mateng sudah kering Seperti ini Bisa diangkat Nah seperti ini ya teman-teman ya Kita siapkan piring Kita tuang bumbu kacang Lalu kita Beri kecapnya juga Tergantung selerah ya teman-teman ya Kalau teman-teman nyukai Manis Kecapnya boleh ditambah Tergantung selerah ya teman-teman ya Nah seperti ini Kemudian kita masukkan daging Yang tadi kita bakar ya Yang sudah mateng Kita Baler juga sampai rata Nah seperti ini ya teman-teman ya Kita kasih kecap Lalu kita Kasih peresan Jeruk limau Kemudian kita Taburi dengan bawang goreng Seperti ini ya teman-teman ya Siap dihidangkan Resep sate ayamnya Sudah jadi ya teman-teman Silahkan coba Resep sate di rumah Lalu kita Terima kasih Terima kasih telah menonton!